Oke halo semua, hari ini kita akan bahas tentang stok atau saham Menurut gue nih ya, kalau lu ngerti saham maka kekeranaan lu tuh akan naik Ya, sedikit Gak bisa dipungkir lagi kalau sekarang tuh adalah zamannya saham Karena jumlah investor di Indonesia itu naik cuy Jumlah investor di Indonesia sebelum corona itu sekitar 2 jutaan Tapi setelah corona melanda, jumlah investor di Indonesia itu sekitar 3 jutaan Kalau didata pada bulan Agustus Jadi, apa sih itu saham? Kalau kata Wikipedia, saham adalah sebuah bukti kepemilikan sebuah perusahaan Jadi misalkan kalau lu beli saham BCA maka sekitar 0,00000000 persen dari perusahaan BCA itu adalah punya lu Terus, kenapa saham? Kalau kalian gak tau, tingkat inflasi di Indonesia itu sekitar 3-4 persen per tahunnya Hah? Inflasi? Apaan tuh? Inflasi adalah proses peningkatan harga barang atau nilai barang Jadi kalau harga T-100 Vintage yang bagus, berkualitas, dan keren itu harganya sekarang Rp165.000 Belum tentu tahun depan harganya itu Rp165.000 Karena siapa tau bahan bakunya itu naik dan akhirnya harganya ikutan naik Jadi beli sekarang Dengan menginvestasikan Dengan menginvestasikan uang kita di pasar modal, maka uang kita gak akan kekebut sama inflasi Maka dari itu sekarang gue mulai pindahin uang-uang gue yang gak kepake di bank Gue pindahin ke atau gue taro ke pasar modal Walaupun harga saham itu sebenernya gak stabil, jadi itu bisa naik, bisa turun Tapi kalau lu investasi ke perusahaan yang tepat, harusnya lu aman Jadi saham apa yang harus gue beli nih? Sorry banget, tapi jujur gue juga gak bisa jawab pertanyaan ini Karena gue sendiri juga masih baru dan masih mau belajar Ditambah lagi nilai ekonomi gue dulu bukan yang terbaik Harusnya gue belajar yang bener Tapi gak tau mungkin beberapa waktu ke depan gue akhirnya pede untuk ngomongin analisa saham Jadi tungguin aja videonya kalau keluar Kalau kalian pengen belajar saham lebih detail dan lebih lanjut lagi Kalian bisa nonton influencer-influencer saham yang udah ada banyak banget di sosial media Atau di internet, di mana Youtube, Instagram, apapun tuh banyak banget Udah banyak banget influencer-influencer yang akhirnya bahas tentang saham Dan gue akan rekomendasiin dua orang ini Yaitu adalah Elon May dan juga Rifan Kurniawa Gue yakin mereka seribu kali lebih kompeten dari gue Untuk saat ini Gak tau ke depannya Siapa tau gue jadi jauh juga kan Jadi apa pendapat kalian tentang saham? Coba komen di bawah Dan bagi kalian yang udah pernah nyoba beli saham Dan sekarang juga lagi megang saham Coba komen di bawah Kalian lagi megang saham apa dan kenapa? Dan jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga Kalau kalian pengen konten-konten bisnis asik lainnya Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Yang belum tau tentang saham And as always, gue Marshall Keep grinding Sub indo by broth3rmax